Organisasi ini menurut Al-Quran tidak ada artinya, partai politik pun tidak ada artinya, DPR tidak ada artinya kalau kecuali kalau punya tiga agenda, menurut Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man tabi'ah hudah. Yang saya hormati senior kita semua, Bapak Anwar Sanusi. Ada nomor dua juga, Anwar Sanusi Junior. Atalallahu baqa'ah, dhukal wal-umah, panjang umur, salat al-fiad. Seluruh pimpinan Ormas Islam yang tergabung dalam LPUI. A'adzakumullah bi'azih wa'akru'akum bi'karumi. Para pimpinan lembaga persahabatan Ormas Keagamaan yang hadir di sini. Dari KWI, PGI, PHDI, Walubi, Permabudi, dan Matakin. Ha'adzakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Para pejabat dari Kecamatan Cemaka Putih, Bapak Kecamat, Kapolsek, dan Ramil. Bapak-Ibu sekalian yang hadir. Alhamdulillah, siang hari ini, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, dan juga Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan bertemu kembali dalam rangka memperkuat tali persahabatan, tali perseleraan, meningkatkan komitmen kita sebagai satu warga bangsa, satu warga negara Indonesia. Lintas agama, lintas ormas, lintas etnik, dan lintas budaya. Organisasi ini, menurut Al-Quran, tidak ada artinya. Partai politik pun tidak ada artinya. DPR tidak ada artinya. Kalau, kecuali, kalau punya tiga agenda. Menurut Al-Quran itu. Organisasi, partai politik, perkumpulan, DPR, tidak ada artinya kecuali kalau mempunyai agenda tiga. Satu, berupaya menghilangkan kemiskinan. Ternyata, konon katanya, masyarakat miskin kita masih 11 persen. Berarti masih sekitar 30 juta. 11 persen dari 265 ya besar. Itu semua tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua. Sesuai dengan proporsi dan profesinya masing-masing. Nabi Muhammad bersabda, bukan umatku, kalau dia tidur semalaman perut kenyang, tetangganya kelaparan. Banyak sekali lah hadis-hadis yang menghibau itu semuanya. Kalau karena itu, sekali lagi, kita sebagai kekuatan civil society, sebagai kawah madaniyah, kawah mutamad dinah, civil society, mari kita berganda dengan tangan, punya komitmen bersama, satu agendanya, berupaya menghilangkan kemiskinan. Sangat parah kemiskinan kita ini karena hampir, bukan hampir lagi ya, kemiskinan kita ini miskin yang sistematik, miskin yang tersistem. Ada pengusaha yang menguasai tanah 5 juta hektare, ada warga, terutama warga NU, terutama warga NU, yang miskin-miskin itu, satu meter pun gak punya, satu jenggal pun gak punya tanah. Tapi ada pengusaha yang menguasai 5 juta hektare, 3 juta hektare, 2 juta hektare. Ini, sampai kapan seperti ini? Maka yang kaya semakin kaya, yang kaya semakin miskin. Batu bara naik sampai 400 dolar 1 ton. Alhamdulillah, untung yang punya batu bara. Kalau saya gak punya ya tetap aja. Apalagi orang-orang masyarakat kecil, yang gak punya apa-apa. Semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Yang kedua, percuma ada perkumpulan, kecuali kalau punya agenda kedua, aw ma'rufin, membangun hal-hal yang positif. Contoh dua saja deh, kesehatan dan pendidikan. Bagaimana kita membangun berupaya, mengupayakan masyarakat yang sehat, tanpa ada penyakit, bebas penyakit menular, bebas penyakit akut, hari kita upayakan. Baru kita berguna, baru berfaedah kita berkumpul ini. Banyak sekali himbauan dari Al-Quran, dari hadis, bahwa kita hidup harus sehat, fisik jasmani, supaya kita juga sehat secara berpikir. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ini masih terasa sekali jomplang, masih terkenal sekali gap interaktual. S1 Papua, S1 lulusan Papua, lulusan Maluku, lulusan NTT, bandingkan dengan anak SMA di Jakarta, kira-kira pintar mana kira-kira, cerdas mana kira-kira. S1 di Papua, Maluku, dengan anak keluaran SMA, atau belum tamat sih, masih SMA masih, masih sekolah SMA. Jakarta atau Bandung, jauh sekali pak. Ini gap interaktual, bukan hanya gap sosial ekonomi, tapi gap interaktual. Sangat-sangat berbahaya kalau kita biarkan. Maka kita ormas pun di mana-mana, ormas-ormas Islam ini membangun lembaga pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, justru untuk membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bukan hanya ingin, ingin mendapatkan keuntungan materi, atau tidak. NU, Wasliah, Syakit Islam, PRT, semuanya punya madrasah, Al-Irishad, itu dalam rangka, ikut bersama-sama, membangun, masyarakat yang cerdas. Karena hanya mengadakan negara, tidak mungkin. Kalau menilai negara. Anggarannya habis untuk, perak bangunan fisiknya itu. Untuk pengadaan buku, anggarannya habis itu. Yang ketiga, La khaira fi kathirim minna juahum, illa man amar bisdaqatin, au ma'rufin, au islahim bainan nas. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit. Ketinggalan ekonomi, entah berapa puluh tahun, bisa kita kejar. Ketinggalan pendidikan, kesehatan, entah berapa puluh tahun, bisa kita kejar. Tapi yang ini, yang islahim bainan nas, membangun masyarakat, masyarakat yang solid. Masyarakat yang saling, menghargai satu sama lain, dengan perbedaan yang sangat tajam. Ini, lepas dari masalah agamanya apa, sukunya apa, memang, ini yang paling berat. Afganistan, 100% muslim, tapi perang saudara, sudah 40 tahun. Irak, Suria, Yemen, Libya, Somali, mayoritas muslim. Tapi antara islam sendiri, perang saudara, sudah ratusan ribu, korban, nyawa menghilang. Jauh dari, islahim bainan nas. Jauh dari, semangat, islahim bainan nas. Nah, di kita, Alhamdulillah, bumi Pancasila ini, bumi Indonesia ini, yang kita cintai, kita mendapatkan, kenyamanan, kedamaian, ketenangan, hidup bersama, lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Maka, ketika saya menjadi ketombe BNU, kalau sekarang sudah enggak, kalau sekarang bodolan sudah. Banyak tamu dari, luar negeri, yang ingin menanyakan, apa itu Pancasila? Mengapa di sini bisa damai, bisa tentram? Saya pernah, seminar di Manila, antara agama. Saya dengan, kardinal, berangkat, itu orang-orang, peserta islam dari luar negeri, heran, lihat saya, makan satu meja, naik ke kamar, satu lip, turun bareng bersama, makanya, satu meja, bisa di sana, ya bisa, kenapa enggak bisa? Kita enggak bisa katanya. Mereka, kalau ada seminar bersama, itu terpaksa masih, masih terpaksa masih, bukan dari kesadaran, ingin, membangun toleransi, atau multikulturalisme, enggak. Alhamdulillah, nah kali ini, dialog kebangsaan kita, kita singgung mengenai, obat-obatan, yang sedang kita alami, musibah, sirop, yang sudah makan korban, anak-anak kecil gagal ginjal, berapa? Sudah seratus, seratus tiga puluh lebih ya? Seratus tiga puluh lebih ya? Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan petunjuk, dalam Al-Quran, bahwa, prasyarat mutlak terwujudnya, baladan aminan, negeri yang aman, dan berkemakmuran, adalah, adanya kedaulatan, pangan, energi, dan kepedulian terhadap, konservasi lingkungan. sebagaimana, sumpah, Allah dalam Al-Quran, sering juga dikatakan, sering juga kita baca, demi, buah tin, demi buah zaitun, demi bukit turisin, dalam surat tin, mari kita lihat fakta, di negeri kita, sudahkah kita berdaulat, atas pangan dan energi, sudahkah kita peduli, terhadap lingkungan, masih jauh, dari yang kita inginkan. Ketiga, di sisi lain, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kepada manusia, agar lebih detail, terhadap makanan, sebelum kamu makan, lihat dulu makannya, kamu makan, halal apa tidak, baik halal secara dhati, maupun hal secara kasbi, materinya halal, dan, cara mendapatkannya juga halal, bukan dari jalan yang tidak halal. Kualitas dan keamanan makanan, akan menjadi faktor, penentu lahirnya manusia-manusia unggul, dengan kualitas kesehatan, fisik, dan jiwa, serta kecerdasan akal dan spiritual. pertanyaannya, apakah kita sudah, berhati-hati dan teliti, dengan apa yang kita makan, mari kita jawab sendiri-sendiri. Dalam hal obat-obatan, Nabi Muhammad SAW, sangat serius, memberikan petunjuk kepada umatnya, agar senantiasa cerdas, untuk mengkaji dan meliti, serta melakukan pengujian, yang mendalam, terhadap berbagai upayaan, hadis diriwayatkan oleh, Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah berkata, setiap penyakit, ada obatnya, apabila obat itu tepat, sesuai dengan, yang bisa menghilangkan penyakit, Allah akan menghilangkan penyakit tersebut, dengan izinnya, penyakit akan hilang, dengan obat, yang pas, yang sesuai, dengan izin Allah, dalam kehidupan yang sangat komplek ini, penyakit semakin beragam, demikian hanya faktor penyebabnya, bukan hanya karena faktor fisik dan sikhis saja, tetapi juga bisa dikarenakan, faktor spiritualitas, contoh, Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, sudah lumpuh satu bulan, seterus satu bulan, berobat, waktu itu berobat kemana-mana, gagal, kemudian, beliau punya semangat, menggubah syair, kasidah, memuji Nabi Muhammad, dalam jumlah bed 177, semangat cinta kepada Muhammad, menjadi energi, yang dapat menyembuhkan penyakit beliau, itu pengalaman pribadi, tapi banyak sekali, ini terbukti pada kita semuanya, sering kita dapat penyakit, ada yang dapat penyakit, tidak sembuh-sembuh, pergi umroh, minum air jam-jam, sembuh, itu apa itu? itu ada energi kepercayaan, keyakinan menjadi, energi, yang sangat luar biasa, atau, kita datang ke Kiai, minta doa, sembuh, itu juga merupakan energi keyakinan, Ibn Sina sendiri yang terkenal dengan, sebutan Afesina, Afesina, adalah bapak kedokteran modern, dengan karya, monumentalnya, monumentalnya, Ashifat, sepuluh jilid, konun, al-konun fitib, Ibn Sina mengatakan, ini dokter muslim, abad ke-8, abad ke-8, halusinasi, itu adalah bagian dari penyakit, hati yang tenang, jiwa yang tenang, ketenangan jiwa, itu separuh dari obat, wasop berubhidai, itu sifat, jiwa yang sabar, itu sudah bagian daripada, penyembuhan, jadi, penyakit ini, 50%, bahkan lebih, berkaitan dengan, kejiwaan, spiritual, sebagai bangsa, dan kekayaan keanaragaman, hayati, flora, fauna, terbesar keempat di dunia, sudah sepatutnya, Indonesia mampu mengembangkan, model pengobatan, berbasis herbal, tradisional, medicine, yang tidak bertumpu, pada pengobatan kimiawi, dengan rujukan, kepada dunia barat semata, demikian halnya, diharapkan, mampu menjadi, pemasok pangan dunia, yang aman, dan terbewas, dari racun-racun kimia, problematika, keamanan obat, dan makanan, yang sedang terjadi, di Indonesia, dengan berbagai fakta, dan fenomenannya, harus segera, dicarikan solusi, pemerintah, harus bersikap tegas, atas berbagai bentuk, pelanggaran, dan kecerobohan, yang terjadi, negara tidak boleh kalah, dengan siapapun, kematian anak-anak, akibat gagal ginjal, yang telah mencapai, 140-an, tidak boleh dibiarkan, begitu saja berlalu, harus diusut, dan segera dihentikan, penggunaan, etilenglikol, dan detilenglikol, yang membahayakan, pada obat-obatan, maupun pada plastik, atau kemasan makanan, dan minuman, penggunaan, zat kimia, yang sangat berbahaya, termasuk, etileng oksida, pada berbagai, jenis makanan, dan minuman, harus segera, dihentikan, dan produksinya, segera ditarik, dari peredaran, demi, untuk menjamin, masa depan, kehidupan, anak-anak, dan generasi bangsa, hal ini selaras, dengan prinsip agama, yaitu, hifdhul nafs, wahifdhul nasel, Islam, memberikan, atau mewajibkan, kita menjaga, nyawa, jiwa, dan menjaga, keluarga, salah satu prinsip Islam, ada lima, di antara lain, al-muhafaduh al-nafas, wal-muhafaduh al-nasel, menjaga, keselamatan, jiwa, dan keutuhan, keluarga, selamat menikmati,